Bagi Pak, saya sudah memahami betul apa yang sudah disampaikan oleh narasumber mengenai keilahian Yesus dan Yesus itu juga bisa dikatakan Allah. Tapi ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam pertanyaan saya di saat ini. Kalau dalam kitab Yohanes 26 ayat 38 disitu ketika Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani maka disitu dia merasakan sesuatu seperti yang kita rasakan sebagai manusia 100% hingga dia mengatakan suatu perkataan ketika cawan ini lalu biar tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Saya melihat disitu bahwa Yesus memang Allah tetapi ketika dia diperhadapkan dengan suasana ketika dia di taman Eden saya mau bertanya Pak narasumber, apakah di saat itu Yesus memiliki kuasa keilahian kalaupun dia memiliki kuasa keilahian pada waktu itu dia bisa melakukan sesuatu untuk menolak cawan pada saat itu. Begitu juga ada dasar yang menjadi pendukung dalam pertanyaan saya mengenai keilahian Yesus bahwa ketika Yesus memilih murid-muridnya maka ternyata pada akhirnya ada muridnya yang mengkhianati dia. Pertanyaan saya, apakah pada saat itu Yesus memiliki kuasa keilahian? Kalau dia benar-benar memiliki kuasa keilahian dia bisa mengetahui bahwa ada salah satu murid yang akan mengkhianati dia. tetapi kalau yang menjadi pemahaman kita bahkan mungkin semua kita tahu bahwa Yesus adalah 100% Allah Yesus adalah 100% manusia. Kenapa pada saat itu dia tidak melakukan sesuatu kalau kita bisa tahu bahwa dia adalah Allah 100% dan yang menjadi pertanyaan saya ini Pak apakah dia di saat itu dia memiliki keilahian 100% tetapi kenapa dia tidak melakukan suatu kuasa keilahian itu Pak Terima kasih ini pertanyaan saya Pak Terima kasih Memang pribadi Kristus ini unik Tidak ada orang di dunia ini yang adalah Allah sekaligus manusia Dia Allah Tapi Allah kan punya sifat tidak berubah Tidak berubah itu menyangkut hakikat dirinya Jadi maksudnya adalah Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah Sekali Allah tetap Allah Maka waktu Yesus adalah Allah Dia jelma jadi manusia Allahnya tidak hilang Ini harus dipahami karena banyak orang menafsirkan Filipi pasal 2 Mengosongkan diri Itu dianggap mengosongkan diri dia berhenti jadi Allah Tidak bisa Allah tidak bisa berhenti jadi Allah Jadi pada waktu dia menjadi manusia Dia menjadi manusia bukan dengan kehilangan Tapi dengan mengambil Itu kata seorang teolog Maksudnya apa? Dia menjadi manusia dia tidak kehilangan keilahian Tapi dia mengambil kemanusiaan Sehingga tadinya dia cuma Allah Sekarang dia mengambil kemanusiaan Dia menjadi Allah manusia Disitulah kita harus memahami arti kata menjadi Seperti Yonis 1 ayat 14 Dia telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Sekarang saya mau kasih contoh Sebelum masuk pada inti pertanyaannya Kalau dia gini Apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur Nasi jadi bubur Sekarang yang ada apa? Bubur saja kan? Nasinya Sudah hilang Nasi jadi bubur Sekarang tinggal bubur Nasi hilang Tapi kalau Esra jadi pendeta Sekarang muncul pendetanya Esranya hilang Tidak kan? Tetap ada kan? Nah kalau begitu Esra jadi pendeta Esranya tetap ada Tapi ketambahan pendetanya Maka jadi pendeta Esra Nah Allah jadi manusia Tidak seperti nasi jadi bubur Tapi seperti Esra jadi pendeta Tapi seperti Esra jadi pendeta Esranya tetap ada ketambahan pendeta Allah jadi manusia Allahnya tetap ada Ketambahan manusia Maka jadi Allah manusia Kemarin di seminar kemarin Saya menunjukkan Hampir semua ayat Natal Ada kealahannya Ada kemanusiaannya Sebab seorang anak Telah dilahirkan bagi kita Kan namanya lahir Itu manusia Tapi tiba-tiba ujung akhirnya Namanya disebutkan orang Penasihat Azaib Allah yang berkasa Bapak Kekal Raja Dame Itu hanya kealahan yang bisa begitu Nah kalau memang sekarang Allah dan manusianya Sudah berada di dalam Satu pribadi Kristus Apa artinya Filipi pasal 2 ayat 6 Dia yang walaupun Ada dalam rupa Allah Tidak menganggap keseteraan Dengan Allah Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya Kata Yunaninya adalah Keno'o Dari situ muncul kenosis Nah Itu bukan berarti Dia melepaskan kealahan Sekali dia datang jadi manusia Tidak pernah melepaskan kealahan Kealahannya tetap ada Tapi maksudnya Mengosongkan itu apa? Mengosongkan itu artinya Meskipun dia tetap Allah Dia tetap punya sifat-sifat Allah Tapi dia tidak selalu Mempergunakan kealahannya itu Untuk memudahkan hidupnya Contoh Allah kan maha hadir Maha hadir itu kan hadir di mana-mana Tapi Yesus Tidak mempergunakan kemaha hadirannya Maka dia mesti jalan capek Dari Yerusalem ke Judea Dari Nasaret ke sini Jalan Capek Kalau memang dia Allah Muncul saja disana Tapi dia tidak Pergunakan itu Itu mengosongkan diri Sekarang Pada waktu Petrus ambil Potong Telinga hamba imam besar Eh Petrus sarungkan pedang Sangkamu aku tidak bisa minta Lebih dari 12 Pasukan malaikat Berarti dia sanggup Tapi tidak mau Makanya ada orang agama lain Bagaimana Yesus jadi jodoh selamat Menyelamatkan diri dari salib Saya tidak bisa Saya jawab Memang dia tidak mau selamat Kalau dia mau selamat Tidak usah datang Dia datang memang untuk mati Tapi kalau Yesus mau selamat Bisa Sangkamu aku tidak bisa minta Lebih dari 12 Pasukan malaikat Kata pasukan disitu Bahasa Yunaninya Legion Legion adalah istilah Militer Romawi Satu legion Enam ribu tentara Makanya Waktu orang Kerasukan setan Siapa namun Legion Karena kami banyak Itu berarti Enam ribu setan Di dalam Saudara Dirasuk satu setan saja Kamu sudah kesetanan Apalagi enam ribu setan Satu legion Enam ribu Sangkamu aku tidak bisa minta Lebih dari 12 Legion malaikat Satu legion malaikat Enam ribu Malaikat Lebih dari 12 12 legion 72 ribu malaikat Lebih dari 12 Berarti lebih dari 72 ribu malaikat Kalau Yesus mau selamat Dia panggil Tidak usah 12 legion Satu malaikat saja Habis semua Tapi dia Kalau dia justru panggil Habisi semua Ya dia gak jadi naik di salib dong Misinya gagal Karena anak manusia datang Untuk memberikan nyawanya Waktu mereka mau tangkap dia Di Getseman Siapa yang kamu cari Yesus dari Nasaret Lalu dia Akulah dia Lalu jatuhlah mereka semua ke tanah Bapak Tua ucap dua kata Akulah dia Jatuh ke tanah Charles Hayden Spurgeon Mengatakan Bayangkan Dua kata Melempar mereka ke tanah Kalau Bapak Tua Kasih panjang Sepuluh kata Mereka tidak terlempar ke tanah Terlempar ke neraka Kalau dia mau selamat Bisa Waktu dia di atas kayu salib Itu penjahat Satu bilang begini Jikalau engkau Kristus Selamatkan dirimu Turunlah dari salib Selamatkan dirimu Dan selamatkanlah kami Lalu seorang teolog Yang begini Untung hari itu Yesus tidak tersinggung Seandainya dia tersinggung Dan turun dari atas kayu salib Hari ini kau dan aku Yang akan binasa Jadi Yesus memang tetap ala Hanya Menyembunyikan kealahannya Di balik kelemahan daging Itu mengusungkan diri Kadang-kadang sudah disemunyikan Tetap muncul Melalui penampakan mujizat Tidak ada rumus Kristus ini satu pribadi Dengan dua hakikat Allah manusia Tapi tidak ada rumus Kapan kealahannya keluar Kapan kemanusiannya keluar Muncul Begitu kealahannya keluar Dia bilang Hei Anakku Dosamu sudah diampuni Orang bilang Siapa yang bisa mengampuni dosa Hei Anak manusia Punya kuasa Mengampuni dosa Itu kealahannya lagi nongol Begitu orang protes dia Tentang hari sabat Hei Anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Yang bikin aturan sabat Itu Tuhan Allah Sekarang Saya Di atas sabat Tuhan atas hari sabat Saya lebih tinggi dari sabat Itu ketuhanannya Tapi tiba-tiba Lalu laparlah Yesus Itu manusianya Lalu hauslah Yesus Itu manusianya Rumusnya Kapan kealahan muncul ke atas Atau tenggelam Di bawah kelemahan daging Tidak ada rumus Kita hanya bisa lihat fenomena Kitab suci bilang apa Oh ini kealahannya Sekarang Dia tahu Di Yohanes pasal 21 Ketika dia tanya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Tiga kali Dia bertanya Di kali ketiga Petrus bilang begini Tuhan Engkau tahu Segala sesuatu Engkau tahu Aku mengasihi Tuhan Engkau tahu Segala sesuatu Tapi mati 24 Ayat 36 Tentang hari dan saat itu Tidak ada orang tahu Malaikat pun tidak tahu Anak pun tidak tahu Hanya Bapak Eh kenapa begitu Waktu bicara tentang itu Kemanusiaannya naik Kealahannya hilang Tidak Tenggelam Kadang-kadang naik lagi Ini Tidak ada rumus Untuk diri Kristus Tinggal kita lihat Fenomenanya Jadi Memang dia Sebagai Allah Dia punya kuasa Singkirkan cawan ini Tapi dia sedang Menundukan diri Di bawah Bapak Maka Filipi Palsu 2 Dia merendahkan dirinya Taat Dan taat sampai mati Di kayu salib Taat siapa? Taat Bapaknya Biarpun menerita Sekarang Waktu dia pilih Judas Apakah dia tidak tahu Bahwa Judas itu akan Mengkhianati dia? Pasti tahu dong Dia sendiri coba ngomong Coba tunjukkan ayat Yohanes 6 ayat 70 Yohanes 6 ayat 70 Jawab Yesus kepada mereka Bukankah aku sendiri Yang telah memilih kamu Yang dua belas ini? Namun seorang diantaramu Adalah iblis Siapa? Judas Dia tahu Dia tahu Judas Akan menyangkal dia Tapi kenapa dipilih? Supaya ada yang menyangkal dia Supaya ada yang menjual dia Kenapa? Itu nubuatan Supaya genaplah Anak manusia Memang harus pergi Seperti yang telah ditulis tentang dia Tapi celakalah orang Yang olehnya Anak manusia Diserahkan Maka memang di dalam Rangkaian peristiwa Kristus Harus ada pengkhianatan Untuk menggenapi Orang yang makan bersama Dengan aku dalam cawan ini Mengangkat tumitnya terhadap aku Nubuat itu harus tergenapi Orang dalam harus mengkhianati dia Nah kalau dia pilih murid baik-baik semua Siapa mau mengkhianati dia? Firman Tuhan jadi gagal Tapi dia pilih Judas Bukan untuk menyelamatkan Judas Tapi supaya ada yang mengkhianati dia Rencana Allah Jalan Lalu orang di Manado kemarin tanya saya Kalau begitu kenapa kita tidak berterima kasih pada Judas? Untung ada Judas Judas menjual Yesus Yesus mati Menyebus kita semua Kita semua tidak jadi masuk neraka Tapi masuk surga Gara-gara Judas jual Yesus Kita semua masuk surga Kalau Judas tidak jual Yesus Yesus tidak jadi mati Dosa tidak jadi tebus Kita semua masuk neraka Syukur Judas Terima kasih Tidak Biarpun Judas Menjual Yesus Karena nubuatan Tapi ingat Judas Tidak menjual Yesus Demi terpenuhinya nubuatan Judas tidak menjual Yesus Supaya Yesus menembus dosa manusia Tidak Judas menjual Yesus Tanpa dia sadar Dia menggenapin nubuatan Motif dia jual Yesus Itu lain Masalah duit Atau masalah politik Tanpa Judas sadar Pengkhianatan dia Diubah oleh Tuhan Allah Bahwa melalui kematian Yesus Dosa tertembus Dan orang diselamatkan Jadi bukan Judas pahlawannya Tapi Allah yang mengubah kejahatan Judas Menjadi berkat bagi dunia Maka syukur harus diberikan kepada Allah Dan bukan kepada Judas Amin Amin Terima kasih Terima kasih Diamb worshik Terima kasih